Intro Selamat berjumpa dalam serial inspirasi mendidik anak remaja di era milenial ini. Nah di era dimana ada gap generasi maka membangun relasi dengan anak remaja itu banyak orang tua yang mengalami kesulitan. Waduh Pak Jarod saya itu gak bisa ngomong sama anak saya, anak saya itu kalau diajak pergi bersama gak mau. Nah jadi gimana kita bisa membangun relasi yang intim dengan anak remaja di era digital. Tips kali ini saya berikan nama Bangunlah Memori Cinta. Nah kelekatan hubungan itu tergantung seberapa banyak memori cinta. Dan memori itu makin unik makin mudah dikenang membangun relasi yang kuat. Sebagai contoh waktu kita SMA, SMP dulu kita punya ratusan teman tapi siapa yang kita ingat? Sahabat. Sahabat yang mana yang punya pengalaman unik bersama-sama. Misalnya naik gunung bareng-bareng, hiking bareng-bareng, camping bareng-bareng. Atau unik tapi negatif misalnya dihukum guru bareng-bareng karena berbuat salah bareng-bareng. Nah tentu kita tidak bisa mengajak anak untuk berbuat salah bareng-bareng supaya punya pengalaman unik. Ya nak yuk kita ke mal ya nanti kita maling bareng-bareng. Nah itu anak gak pernah lupa tapi itu kan negatif. Nah maka yang kita bisa lakukan adalah mengajak anak, mengatur secara sengaja sehingga kita punya pengalaman kebersamaan yang unik. Dan pengalaman unik itu adalah menyenangkan bahkan penuh cinta kasih. Maka saya beri memori cinta. Semakin banyak memori cinta yang dibangun bersama dengan anak-anak, Maka kita bisa memiliki hubungan yang bagaikan sahabat dengan anak remaja. Anak-anak saya sendiri saat ini sudah melewati remaja yang nomor 1 dan 25 tahun lalu 23 tahun dan 22 tahun. Yang paling kecil sudah kuliah, tahun depan dia lulus kuliah. Nah tapi kami saat ini punya relasi yang kuat karena ketika mereka remaja kami banyak membangun memori cinta. Kami pergi ke Dieng bareng-bareng, kami pergi Arung Jeram, ke Gua Pindul di Jogja. Kita masuk ke sungai pakai ban bersama-sama. Kita pergi liburan bersama-sama. Saya ajak mereka pergi ke pedalaman yang gak ada sinyal masuk ke hutan lindung. Pernah pergi ke kawasan hutan lindung Ujung Kulon. Pernah saya bawa ke kawasan pedalaman Mentawai. Nah pengalaman-pengalaman kebersamaan itu menjadi unik karena mereka belum pernah mengalaminya. Dan ketika mereka punya pengalaman, itu pengalaman yang pertama. Jadi banyak orang kan misalnya pertama kali naik gunung dengan sahabatnya. Maka dengan sahabatnya dekat. Bukan dengan ayahnya, bukan dengan ibunya. Nah kenapa kita gak membuat pengalaman unik ini? Ini adalah pengalaman dalam satu keluarga. Sehingga keluarga punya memori cinta, kenangan, hal-hal untuk dikenang yang banyak dan menyenangkan. Nah gimana supaya bisa mengajak anak-anak itu pergi bersama-sama keluarga. Kan kenyataannya cukup sulit bukan mengajak anak remaja untuk pergi bareng. Karena dia lebih suka pergi bareng dengan temannya. Karena itu berikan mereka waktu bersama dengan temannya. Misalnya libur sebulan. Nah kita minta 5-6 hari yang bersama dengan keluarga. Lalu kita putuskan bersama-sama ya. Jangan kita mengambil keputusan. Papa sudah rancang, sudah siapkan, sudah belikan tiket. Walaupun itu bagus. Mungkin pergi ke Turki, pergi ke Eropa gitu ya. Tapi mungkin anak lebih senang misalnya pengen hiking, pengen camping. Mungkin pergi ke tempat-tempat yang eksotis. Dimana teman-temannya sudah foto di sana, upload di Instagramnya. Dan tempatnya wow keren banget. Tapi untuk menuju di sempat situ. Mungkin diputuh perjuangan namanya buncak gunung gitu ya. Karena itu bicarakan dan putuskan bersama dengan anak. Libur itu mau kemana. Bahkan kalau perlu kita googling dulu. Wah foto-foto lokasi itu adanya apa aja. Kulinernya apa. Kalau punya WA grup keluarga, posting di grup gitu ya. Posting di grup karena kalau kami, saya dan anak tinggal di negara yang berbeda. Jadi ketika merancang liburan, kami diskusikan di grup. Kalau Anda satu keluarga tinggal dalam satu rumah, ya lebih enak lagi. Tinggal dibahas ya. Ini yang mau pilih yang mana. Sehingga kita mengambil keputusan untuk mengikuti, lebih mengikuti ke anak itu maunya kemana. Dan disitulah kita rancang acara keluarga yang menyenangkan. Sehingga menjadi memori cinta, yang menjadi fondasi yang kuat, relasi antar hati. Sampai jumpa di video selanjutnya.